ataupun ibaratnya nih akun profesional itu adalah pohonnya sedangkan fanpage atau halaman itu adalah cabangnya Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber aku beliau menanyakan Kak apakah facebook profesional bisa dirubah ke fanpage oke teman-teman disini mungkin banyak banget pemula yang belum paham tentang halaman facebook maupun fanpage dan disini aku bakalan kasih tahu beberapa lagi pertanyaan yang berhubungan dengan halaman atau fanpage ya teman-teman termasuk dari pembayarannya apakah bisa disatukan atau mereka yang mengalami kendala pada saat membuat halaman atau fanpage tidak bisa katanya terlalu banyak halaman ya teman-teman oke sebelum kita lanjut disini kalian jangan lupa tonton sampai habis full durasi agar nantinya tidak gagal paham ya teman-teman dan yang baru saja berkunjung silahkan dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi untuk membagikan tips dan tutorial seputar facebook oke teman-teman aku disini minta maaf sebelumnya tentang sound ataupun suara yang aku berikan ini tidak kuat ataupun tidak jernih gitu suaranya karena aku tidak menggunakan airphone ya karena aku tidak menggunakan ini ya teman-teman ini aku trauma banget udah beli ini dua kali tapi cuma sebentar gitu manfaatnya setelah itu tidak bisa lagi digunakan disini aku minta bantuan ke teman-teman mungkin kalian punya solusi ataupun bisa memberitahu aku merk apa sih yang bagus soalnya ini aku lagi mencari tahu juga ya teman-teman agar suara aku itu jernih terdengar oke kita langsung aja membahasnya disini kalau misalkan kalian memiliki Facebook profesional apakah bisa nih membuat halaman Facebook atau fanpage tentu aja bisa ya teman-teman apalagi kalian itu yang sebelumnya Facebook kalian mode profil dan kalian ubah ke profesional lalu kalian mau membuat halaman itu bisa banget sebelumnya belum ada mode profesional masih mode profil biasa ya teman-teman ataupun akun pribadi tersebut kita aja bisa membuat halaman ya apalagi sekarang udah mode profesional kita juga bisa membuat halaman atau fanpage nah buat kalian yang belum tahu cara membuat fanpage atau halaman silahkan tonton di video aku sebelumnya yang berjudul ini ya teman-teman silahkan kalian cari dan telusuri di penelusuran YouTube dan sebelumnya juga aku pernah nge-share tentang perbedaan Facebook profesional dan juga halaman atau fanpage kalian bisa lihat lagi di video aku sebelumnya profilnya yang ini ya ada pun yang aku lihat belakangan ini banyak banget kreator pemula yang membuat halaman atau fanpage nah disini ada pertanyaan lagi sebelumnya apakah bisa nih kami menggunakan keduanya ataupun Facebook profesional dan fanpage oke teman-teman aku bakalan jawab sekarang tentunya bisa banget ya apalagi kalian itu konsisten dalam mengupload video profesional dan juga video di fanpage ataupun halaman contoh misalkan kalian memiliki Facebook profesional itu tentang edukasi ataupun tutorial temanya teman-teman ataupun topiknya sedangkan di halaman atau fanpage itu temanya adalah kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga ataupun a day in my life itu kalian bisa banget asalkan kalian bisa mengatur jadwal-jadwal mengupload konten-konten tersebut apalagi kalian konsisten ya teman-teman oke disini aku minta maaf sebelumnya kalau misalkan aku tuh belum bisa konsisten banget upload video di Facebook kenapa? karena aku disini masih fokus di YouTube dulu ya teman-teman mungkin nanti beberapa bulan kemudian aku bakalan fokus mengupload video di Facebook aku aku yakin banget disini kalian pasti lebih baik ketimbang aku karena kalian aku lihat banyak banget yang konsisten apalagi setiap hari bahkan satu harinya 3-4 video kalian share kalau aku kan masih satu video ya teman-teman karena kendala waktu dan juga kendala pembuatan konten maklum ya karena disini aku ibu rumah tangga juga dan juga aku konten kreator jadi semuanya itu aku kendalikan semuanya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa mengedit menjadi kreator di YouTube dan juga menjadi kreator di Facebook semoga kalian bisa memaklubinya jadi udah jelas banget ya bahwasannya kita itu bisa menggunakan keduanya baik itu halaman atau fanpage maupun Facebook profesional itu sendiri ya nah kalau misalkan mengenai tentang pembayaran karena sebelumnya juga ada yang bertanya kak apakah pembayaran fanpage dan Facebook profesional itu berbeda disini aku bakal menjelaskannya ya teman-teman pembayaran ataupun penghasilan yang kalian dapat dari Facebook profesional ataupun dari fanpage atau halaman itu bisa menjadi satu ya satu pembayaran jadi pada saat setiap bulannya nih cair dari konten-konten kalian itu bakalan ada di pembayarannya baik itu mode profesional dan juga halaman atau fanpage disitu bakalan ada ya teman-teman oleh karena itu kalau kalian memang betul-betul konsisten apalagi bekerjasama dengan suami itu lebih baik dan lebih bagus banget karena yang dibutuhkan itu adalah kekonsistenan kita sebagai kreator untuk meng-afford konten-konten ya teman-teman agar akun Facebook kita itu berkembang nah buat kalian bisa ambil inspirasi dari kreator-kreator yang ada di Facebook mereka itu awalnya juga pemula tapi karena mereka itu konsisten ya teman-teman membangun branding membuat status tentang pengalaman mereka jadi kreator-kreator pemula itu tertarik dan membaca ya teman-teman ataupun melihat konten-konten mereka maka ketika itu mereka juga sukses dan bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya nah jadi buat teman-teman yang tidak tahu atau tidak bisa membuat halaman yang disitu penjelasannya ada keterangannya bahwasannya halaman sudah banyak itu mungkin terjadi karena Facebooknya hapus change-nya di akun Facebook kalian mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman aku sarankan di sini kalian jangan menggunakan Facebook lite gunakan Facebook biru ataupun mode biasa karena itu jangkauannya lebih luas oh ya di sini kalian juga bisa membuat beberapa halaman ya tidak satu aja kalian bisa membuat beberapa halaman di akun Facebook profesional tersebut jadi ini tidak dirubah ya maksudnya Facebook profesional itu tidak dirubah ke fanpage tapi melainkan ditambahkan ataupun ibaratnya nih akun profesional itu adalah pohonnya sedangkan fanpage atau halaman itu adalah cabangnya jadi kalian itu bisa mengelola keduanya oke teman-teman sampai di sini dulu informasinya semoga bermanfaat buat kalian kalau punya pertanyaan silahkan komen di bawah insyaallah aku bakalan bales oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati